Selamat datang di channel Lulus SMA Hai 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 Lumaners Pasti diantara kalian banyak ya yang belum tau definisi HIV dan AIDS AIDS merupakan penyakit yang dapat menurunkan daya kekebalan tubuh Penyakit ini disebabkan oleh virus yang bernama HIV Seseorang mengidap HIV itu belum tentu ya menjadi seseorang yang mengidap penyakit AIDS Namun penderita penyakit AIDS itu tidak mungkin mengidap AIDS tanpa terkena HIV terlebih dahulu HIV tidak menular melalui air liur, keringat, sentuhan, ciuman, gigitan nyamuk atau bekas toilet Lumaners Tapi lebih kepada kontak cairan tubuh seperti darah dan sperma lewat perilaku seksual dan juga pengguna jarum suntik Jadi ingat ya penderita AIDS ini jangan dijauhi Tetap dukung mereka dan beri semangat Di Indonesia sendiri orang yang terkena penyakit AIDS ini terbilang pesat perkembangannya Lumaners Ini perkembangannya setiap tahun loh Nah kali ini kita akan membahas daftar provinsi dengan penderita AIDS terbanyak di Indonesia Berikut daftarnya Kelima, Provinsi Bali Banyak ya wisatawan asing dari berbagai negara datang ke Provinsi Bali Dengan berbagai tujuan tentunya Bahkan ada juga nih memadukasi dengan penduduk setempat tanpa menggunakan pengaman Sehingga sulit nih dihindari penyabaran HIV Nah di Bali sendiri penderita AIDS yang tercatat itu mencapai 8.147 orang Keempat, Provinsi DKI Jakarta DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia merupakan salah satu provinsi yang banyak menderita penyakit AIDS Jumlahnya mencengangkannya Lumaners Ini yang tercatat sekitar 10.242 orang Gemerlap ibu kota dan peredaran ekonomi yang terpusat di sini Membuat usia produktif tergoda melakukan seks bebas dan penyalahgunaan narkoba Ketiga, Provinsi Jawa Tengah Menurut data Dinas Kesehatan Jawa Tengah Terdapat 10.858 orang usia produktif yang mengidap penyakit AIDS Terutama pelajar SMP dan SMA Faktor yang menyebabkan hal tersebut diantaranya Maraknya penyalahgunaan narkoba dan melakukan seks bebas Kedua, Provinsi Jawa Timur Di Jawa Timur tercatat ada sekitar 20.412 orang yang menderita penyakit AIDS Namun pihak Dinas Kesehatan menyatakan bahwa angka tersebut terbilang menurun semenjak masa pandemi ini Dan ini merupakan efek dari banyaknya tempat hiburan malam yang ditutup saat pandemi Dan ini membuat grafik penerita AIDS menurun Pertama, Provinsi Papua Provinsi Papua menjadi daerah nomor satu terbanyak di Indonesia orang yang menderita penyakit AIDS Ini yang tercatat ada sekitar 22.554 orang menderita penyakit AIDS Minimnya penyuluhan seks edukasi membuat daerah ini menjadi penyandang predikat tertinggi Nah itu tadi daftar Provinsi yang memiliki jumlah penerita AIDS tertinggi di Indonesia Itu yang tercatat saja ya Lumaners Tercatat di Menteri Kesehatan Indonesia Masih banyak penerita yang tidak tercatat atau menyembunyikan dirinya Karena penyakit ini masih dianggap memalukan di masyarakat Masih banyak juga masyarakat yang belum teredukasi untuk penyakit ini Ingat ya, jangan jauhi orang penderita AIDS Tetapi selalu support mereka Apakah kalian ada pendapat lain tentang penyakit AIDS ini? Langsung komen di bawah ya Lumaners Terima kasih Sub indo by broth3rmax